Intro Hasil pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia per September 2020 menunjukkan bahwa posisi ketahanan nasional negara kita sangat rentan terhadap gangguan dan ancaman dari berbagai dimensi. Seperti halnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ancaman tersebut dapat menyebabkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa, untuk itu diperlukan penguatan-penguatan pada generasi penerus bangsa dalam bentuk pendidikan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan nusantara yang dimulai sejak dini. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, maka diperlukan suatu cara terstruktur, masif, dan terukur dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan nusantara bagi para pendidik di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dalam acara pelantikan dan pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Masa Bakti 2021-2026. Acara digelar di Aula Arya Dharma, Polda Kalteng, diikuti secara virtual oleh Ketua Umum DPP Iqal Lemhan Nas Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gemelar serta pihak terkait lainnya, Rabu 23 Juni 2021. Adapun susunan DPP Iqal Lemhan Nas Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2021-2026 diantaranya Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran selaku Ketua Dewan Pembina, Profesor I. Nyoman Sudiana selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah, serta 12 pengurus lainnya. Wakil Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada segenap pengurus dewan, pengurus daerah yang baru saja dilantik, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan komitmen, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi bagi pengembangan Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap Iqal Lemhan Nas Kalimantan Tengah untuk bersama-sama bergandengan tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Doni dan Arya, MMCTV, melaporkan. Tabe Terima kasih telah menonton!